Kita balik ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menilai kebijakan perdaya yang mengharuskan setiap pemilik mobil mempunyai garasi sebagai solusi kemacetan Jakarta tidak akan efektif. Ya, menurutnya untuk mengurai kemacetan akan lebih efektif dengan penerapan sistem jalan berbayar atau IRP. Peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki garasi dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama tidak efektif. Menurut Ahok, syarat mempunyai garasi tidak akan mampu membatasi kepemilikan mobil pribadi, terlebih untuk mengatasi kemacetan. Meski penerapan elektronik road pricing atau IRP belum dapat realisasi dalam waktu dekat, namun Ahok optimis jika IRP atau jalan berbayar, cara paling efektif untuk mengurangi kemacetan. Ya, kalau di Jakarta itu beda dengan Singapura atau Jepang. Kenapa? Karena Jakarta itu, saya tanya, Bogor, latnomonnya sama nggak sama kita? Cirebon, Pangerang aja udah beda. Bekasi udah beda, walaupun B belakang kodenya beda. Kamu bisa nggak ngelarang orang beli mobil di Bekasi masuk ke Jakarta? Nggak bisa. Makanya kebijakan apa yang benar tetap IRP, dapat uang IRP, bisa buat bantu naik bus tidak bayar. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan untuk segera memberlakukan perda nomor 5 tahun 2014 secara tegas kepada pemilik mobil, karena dinilai dapat menekan laju pertumbuhan kendaraan yang berimbas pada penurunan angka kemacetan. Nah, di perda kita ada, tapi tidak pernah dilakukan. Di transportasi itu ada, perdanya itu. Makanya nggak usah terinuluan ganjil-genap. Nah, sekarang masalah ganjil-genap. Kalau ganjil-genap dari pejabat tidak disiplin, bos. Bolehlah, ada pejabat punya mobil tiga, hari ini ganjil-genap. Itu juga bukan solusi. Bisa aja, misalkan saya nggak disiplin. Mobilnya cuma satu, tapi bisa ganti-ganti plat nomor kan bisa. Saya pakai hari ini saya pakai plat merah, besok saya pakai plat hitam. Ganjil-genap kan bisa. Apakah itu mengurangi? Nggak juga. Layasan lembaga konsumen Indonesia setuju jika pasal yang mewajibkan setiap pemilik mobil untuk memiliki garasi untuk kembali diimplementasikan. Sebab kemacetan Jakarta sudah dalam batas yang luar biasa. Saya kira pasarat orang yang ingin mempunyai kendaraan, itu harus punya tempat parkir dulu. Bukan nitip parkir di jalan raya atau nitip parkir di tempat orang lain. Yang penting, dia jangan parkir di jalan. Dan kalau itu tetap parkir, pemerintah DKI bisa melakukan derek. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan derek bagi setiap kendaraan yang kedapatan parkir di tepi jalan yang menimbulkan kemacetan meski pada malam hari. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 18 juta yang melintas setiap harinya, sejumlah upaya dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, Metro TV. Meski sesempat tertunda, pembangunan Light Rapid Transit atau LRT kembali dikejar. Pembangunan tahap pertama dilakukan di jalur yang menghubungkan Cibubur, Cawang dan Bekasi, Timur, Cawang. Dan berikut kami hadirkan laporan reporter Gadis Bianca dan Julu Kamera, Ari Jayusman. Kembangunan Light Rapid Transit atau LRT terus dikejar oleh Kementerian Perhubungan dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap pertama ini ada dua jalur yang dikejar, yaitu jalur Cibubur, Cawang dan juga jalur Bekasi, Timur. Di Tau Cikampek tempat saya berada saat ini akan dibangun jalur LRT sepanjang 18,5 km yang hubungkan Bekasi, Timur dan Cawang. Dan juga ada sejumlah alat berat yang digunakan untuk menguruk tanah dan kemudian nanti akan ditanam tiang-tiang panjang untuk jalur LRT ini. Memang pembangunan LRT sempat tertunda karena beberapa hal diantaranya adalah prioritas pembangunan infrastruktur lain seperti kereta cepat Bandung, Jakarta dan juga pembangunan MRT. Namun selain itu juga ada harus menunggu revisi peraturan pemerintah nomor 79 dan 98 tahun 2015 yang mengatur tentang pengerjaan proyek ini. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2015 ini merisi bahwa jasa konstruksi ini dilakukan oleh BUMN. Sementara kita ketahui bahwa pengerjaan untuk proyek LRT di wilayah Jakarta ini dilakukan oleh BUMD. Sehingga pengerjaan LRT ini harus tertunda sehingga sampai revisi peraturan pemerintah tersebut selesai. Dan nantinya tahap kedua ini akan dikejar juga untuk beberapa jalur koridor lainnya dan diprioritaskan untuk pembangunan LRT, jalur koridor kebayaran lama Kelapa Gading dan jalur koridor Kelapa Gading Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Gadis Bianca, Arie Jaiusman, Metro TV. Sementara itu pengurus DPD Partai Demokrasi Perjuangan DKI Jakarta masih menunggu hasil fit and proper test para bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sekretaris DPD, PDIP, DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyatakan keputusan untuk menentukan cagup DKI ada di tangan ketua umum. Sekretaris DPD, PDIP, DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyatakan pihaknya kini masih menunggu hasil fit and proper test para bakal calon gubernur DKI. Jumlah bakal calon gubernur yang mendaftar ke PDIP mencapai 34 orang. Keputusan untuk menentukan cagup dan cawagup DKI Jakarta ada di tangan ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ia memperkirakan pihaknya akan mengumumkan siapa cagup dan cawagup DKI yang akan diusung PDIP pada bulan Juli mendatang. Dengan jumlah kursi 23 di DPRD DKI Jakarta, sementara syarat mencalonkan cagup dan cawagup DKI hanya membutuhkan 22 kursi. PDIP bisa mencalonkan cagup dan cawagup sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Karena kan kemarin ada 34 bakal calon, ya ada 34 bakal calon, semua kan diteritik kelengkapannya sampai sejauh mana, terus pendidikannya, kemampuan dia memerintah. Ya mungkin di bulan Juli, ya kita gak usah terbulu-bulu, kita melihat ya namanya ibu ketamu itu ada apa, ibu ketamu itu punya. Melihat siapa orangnya, dilihat, ini gak lapor-melapor satu, lapor ini, lapor ini, lapor ini, nah dari pelapor-lapor itu kan dikerucutkan lagi. Ibu ketamu semua punya keputusan untuk pemilik siapa, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Senur manajer peralatan PT Pelindo 2, Haryadi Budi Kuncoro, diperiksa pendidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 3 ONI K Container Crane tahun 2010 atas tersangka mantan diri PT Pelindo 2, RJ Lino. Usaha menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Haryadi keluar gedung KPK tanpa digandingi staff maupun juga pengacaranya. Meski ditanya sejumlah pertanyaan luar tawang, Haryadi enggan berkomentar dan langsung menimbulkan gedung KPK. Pemeriksaan Haryadi sebagai saksi ini merupakan pemeriksaan yang ke-6 kalinya. Haryadi diperiksa untuk tersangka mantan diri PT Pelindo 2, RJ Lino. Sementara itu, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini RJ Lino belum ditahan penyidik KPK. Pemeriksaan Haryadi sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Manokwari resmi menahan tersangka kasus korupsi dana KONI Papua Barat AR. Jaksa penuntut umum akan segera menjatuhkan persidangan AR. Usaha pengusahaan kesehatan di sel tahanan Polres Manokwari. Tersangka AR kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Manokwari pada Kami Siang. AR diserahkan penyidik pola Papua Barat kepada jaksa di Manokwari. AR juga menggunakan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp26,7 miliar. Menurut koordinator penyidik tipikal pola Papua Barat, Tommy Ponto Roring, kasus korupsi dana Hibah KONI Papua Barat belum tuntas. Walaupun AR sudah diserahkan ke kejaksaan. Pasalnya masih ada satu tersangka lain, yaitu jaksa penuntut umum akan segera menjatuhkan persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Terima kasih. Kita balik ke informasi lainnya, sidang pra-peradilan dengan pemohon tersangka kasus korupsi dana Hibah KONI Jawa Timur, lanyalah mataliti kembali dijatuhkan hari ini. Tim penasihat hukum kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Kita bergabung bersama rekan kami, Vera Bahasuan, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Vera, bagaimana jalannya sidang sejauh ini? Ya Robert, agenda sidang pra-peradilan hari ini adalah agenda pembuktian surat-surat dari pihak termohon dalam hal ini adalah kejaksaan tinggi Jawa Timur. Sidang lanjutan pra-peradilan dengan pemohon Ali Afandi, yaitu anak dari Lanyala Mataliti, dengan tersangka kasus korupsi dan tindak pindana pencucian uang kembali digelar di ruang sidang cakra pengadilan negeri Surabaya. Pihak pemohon yaitu Ali Afandi dan termohon kejaksaan tinggi Jawa Timur tidak hadir dalam persidangan, hanya diwakilkan oleh penasihat hukum kedua belah pihak. Dalam sidang sebelumnya, pihak termohon menghadirkan dua saksi fakta, namun hakim menegaskan kepada termohon bahwa dua saksi penyidik yang diajukan tidak akan disumpah dan keterangannya tidak dianggap sebagai bukti dan fakta persidangan. Hakim Tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan terkait penetapan Lanyala Mataliti sebagai tersangka korupsi dan TPPU, Mangapul Girsang. Hasil dalam sidang pra-peradilan hari ini, bukti-bukti surat yang dihadirkan dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada sidang lanjutan dengan agenda putusan pada tanggal 23 Mei 2016 mendatang. Dan berikut ini pernyataan dari penasihat hukum termohon. Ya, kita sudah tuntas, sudah pembuktian kan, pembuktian terakhir kita mengajukan bukti-bukti surat. Bukti-bukti surat yang dimaksud, kita serahkan kepada hakim yang menangani perkara ini bagi menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pra-peradilan ini. Apakah penyidik kejaksaan tinggi Jawa Timur ini sudah memiliki bukti yang cukup atau tidak? Kita serahkan kepada hakim. Kalau menurut subyektivitas dari penyidik kejaksaan tinggi, dipandang lebih daripada cukup ini. Ada bukti. Ya, Robert, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih, Vera Bahasuan. Atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.